Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan lagi memberikan satu resep tentang mengatasi dompo atau herpes dengan binahong Herpes, seperti kita ketahui, dinamakan juga orang Jawa itu adalah dompo Yang selalu tumbuh di daerah lengan, kemudian daerah bawah ketia, leher, kemudian di daerah perut Dan bentuknya itu seperti cacar air, bening, tapi kecil-kecil dan itu hidupnya berkelompok Jadi satu herpes itu atau satu dompo itu bisa isinya berapa ratus butiran-butiran yang kecil tapi ada mengandung air Dan itu rasanya panas, sakit, nyeri, itu nyerinya sampai terasa ke dalam Sehingga orang sulit untuk tidur Biasanya orang pakai macam-macam salap itu kadang-kadang kurang cocok dan kurang cepat Dan di sini ada satu resep yang sangat ampuh sekali untuk mengatasi herpes dengan cara yang berikut ini Pertama adalah kita mengambil binahong Binahongnya seperti ini, pemirsa sekali melihat Ini ada yang, di sini ada merah atau ungu Ini batangnya seperti ini, di satu macam Satu macamnya lagi adalah batangnya hijau, bentuknya seperti ini Dua-duanya sama, dua-duanya punya kasiat yang sama Dan caranya adalah Pertama adalah kita ambil beras 2 genggam Kemudian kita rendam dengan air sekitar 4-5 jam Setelah itu maka dia akan jadi seperti ini Gembur ya, kata orang itu gembur Gampang digerus Kemudian kita gerus seperti ini Dia akan menjadi hijau warnanya Setelah itu Kemudian Contohnya Katakanlah ini ada herpes Maka kita cukup ditempelkan Tempelkan seperti ini Gak banyak, gak apa-apa Nah, kemudian kita ikat Dengan kain Setelah itu Maka kita akan langsung terasa Nyess Dingin Dan dinginnya itu bertahan lama Sehingga mengalahkan rasa panas Yang ditimbulkan oleh herpes Kemudian Rasa sakitnya itu Beransur-ansur itu hilang Ya kan Sehingga Dalam 3-4 jam ini Ramon ini akan kering Kalau kering Maka kita buang Kita ganti lagi Yang baru Ya Jadi sehari itu bisa 3-4 kali kita ganti Namun Besoknya Kalau kita lihat Itu Sudah mulai kehitam-hitaman Tadinya bening Tapi mulai kehitam-hitaman Herpes tersebut Atau jompo tersebut Dan besoknya lagi Dia mulai Hitam semua Hari yang ketiga Akhirnya sudah gak terasa Panas sudah gak terasa Nyering gak terasa Dan dia akan menghitam semua Dan mengering Nah Hari yang keempat Kelima Maka Itu sudah bisa dikupas Dan akan normal kembali kulitnya Dan herpesnya akan Semu total Di samping untuk herpes Atau dompo Ini juga bisa untuk Penyakit-penyakit kulit Yang ada nanah-nana itu Kemudian Ada juga Luka-luka tertentu Itu bisa pakai ini Juga untuk jerawat Jerawat apabila jerawat ini Banyak ya Seperti ada nanahnya Kemudian besar-besar itu Bisa pakai Bina Hong Seperti ini Persis seperti ini Kemudian kita ratakan Seluruh wajah Kita biarkan Kira-kira Setengah sampai satu jam Maka dia akan Mengering Dan mengeringnya itu Akan terasa sekali Seperti kulit muka itu Ditarik Sehingga fungsinya Bina Hong ini Di samping untuk Mengatasi jerawat-jerawat Untuk flek-flek hitam Untuk membersihkan kulit wajah Jadi kotoran-kotoran Kemudian juga Untuk mengencangkan Kulit wajah Artinya Untuk kecantikan Sangat baik sekali Secara alami Aman Dan terpercaya Dan sudah terbukti Selama ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh